Brai, gue liat-liat sekarang skin legend sudah ada 10 biji nih Jadi di video kali ini gue akan mereview semua skin legend Tentu saja ini berdasarkan pendapat pribadi gue Dan penilaiannya gue akan berdasarkan dari 3 aspek guys Pertama dari entrance hero nya guys Sekarang kan semua hero mobile legend hampir punya semua animasi ketika kita memilih hero nya guys Kemudian penilaian kedua gue akan nilai dari tampilan hero nya Baik itu ketika dalam memilih hero maupun sudah ada di in game nya Kadang ada sedikit perbedaan guys Yang ketiga baru gue akan menilai dari efek skill-skill nya guys Oke jadi tanpa banyak basa basi langsung aja kita ke videonya guys Nah menurut gue posisi ke 10 ini akan diisi oleh Mia guys ya Nah kenapa Mia guys menurut gue sih ini memang skin yang apa ya Memang legend guys ya legend karena dia memang skinnya lama guys Oke jadi kita akan langsung aja nih kita nilai dari entrance hero nya guys Dimana kan ini sudah ada revamp ya dari legend Mia Kita sekarang cari dulu legend Mia guys Oke kita lihat bareng-bareng Berawal dari kupu-kupu Oke jadi itu dia tadi entrance dari legend Mia guys Untuk latar belakangnya ini hampir sama ketika ada hero-hero baru guys ya Suasananya gelap malam hari ada Kayak hutan di belakangnya dan bebatuan Dan tapi ini bebatuan nya agak beda Ada kayak simbol-simbol begitu Kemudian dari look hero nya ini disut agak dari bawah kameranya Bukan dari pas depan guys Kita sekarang lihat dari desain hero nya guys ya Untuk animasi tadi entrance nya Gue pikir itu menurut gue untuk skin legend sih lumayan biasa guys Karena memang skin ini sempat di revamp ya dari entrance nya Kalau dari tampilan hero nya Dari dalam in masih dalam ini guys ya belum di in game Kita lihat didominasi dengan warna ungu Yaitu warna favorit dari Moonton guys Untuk busurnya ada warna gelap juga Ada sayap warna ungu dan juga ada rumbai-rumbai sayap warna Kayak bunglon gitu guys ya Ijo-ijo gitu guys Dan dia ada sayap di bahu kanan Kemudian celananya ketat guys ya Kemudian rambutnya ungu juga Dari belakang ini rambutnya bisa kayak begitu guys Dan dari tampilan hero nya sih Memang lumayan bagus Ya namanya juga skin legend sih rata-rata harusnya memang bagus guys Tapi menurut gue posisi ke 10 ini diisi oleh Mia guys Oke sekarang kita masuk ke aspek ketiga yaitu efek dari skill nya guys Kita lihat sekarang efek dari skill Mia ini guys ya Oke sekarang kita akan lihat dari pasif hero ini Ini kita lihat tampilan hero nya guys dulu ya Sedikit agak berbeda tapi tidak terlalu banyak guys Oke ketika Jadi tampilan pasif nya memang Keren guys bisa dibilang ya Tampilan pasif nya itu kayak Logo kupu-kupu warna ungu guys Kemudian bayangannya Oke seperti itu guys Oke kita lanjut ke skill satunya Seng Jadi sebelum itu skill nya Panahnya juga gini guys ya Panahnya menyala dulu Kalian lihat panahnya menyala busurnya Dan dia animasinya jongkok guys Ya mungkin ini satu-satunya skin Mia yang skill satunya itu jongkok guys Dan ini Menurut gue cuma berubah dari warna aja ungu guys Tapi tetap ada efeknya guys ya Untuk skill 2 kita lihat sekarang guys Ter Nah skill 2 ini Bagus sih menurut gue guys ya Dari sekian skill nya menurut gue skill 2 ini lumayan bagus Efeknya benar-benar keliatan guys Tuh ungu dan ada kayak nuansa-nuansa apa gitu guys Kita berlari Beralih ke ulti nya guys Ses Jadi kayak ada bunga gitu guys Ada kelopak bunga di kepalanya Mia Sebelum dia lepas dari kontrol musuh Dan kemudian dia menghilang guys Oke Jadi itu tadi penilaian gue Dan menurut gue dari semua skill nya Itu menurut gue ya Lumayan biasa Karena ini untuk sekelas skin legend Tapi skill 1 ini memang sedikit beda Karena ini mungkin Satu-satunya skin yang memang Jongkok guys ya Animasinya guys ya Jadi dia ngehit sambil jongkok guys Sisanya kan berdiri semua guys Jadi di posisi ke-9 Diisi oleh Alucard Nah kenapa di Alucard ini ada di posisi ke-9 Nanti akan gue kasih Alasan gue guys Jadi sekarang kita langsung aja Nilai dari Entrance Untuk skin legend Alufid ini guys Oke kalian lihat sendiri dulu ya Untuk dari Entrance nya ini sih Bener gua gokil guys ya Jadi berawal dari dimensi-dimensi Kayak masa depan gitu guys Dan Alucard ini menaiki motor Kemudian motornya berubah Menjadi precise sebagian dari bajunya Dan kemudian dia mendapatkan pedang Tumpulnya guys yang gede Cuman agak kepotong kelihatannya guys Untuk Entrance nya sih keren Dari tampilan hero nya Ini kita bisa lihat Ini sudah model-model masa depan gitu guys ya Kayak ala-ala baju armor cyborg guys Dan masih tetap ada warna favorit dari Moonton Yaitu warna ungu Dan dinominasi dengan warna hitam legam Membuat Alucard ini jadi semakin sangar dan keren guys Dari rambutnya Rambutnya ini keren Naik cuman ada Agak ke depan sedikit guys ya Kemudian kita lihat ke belakangnya Di belakangnya ada kayak Energi gitu guys ya Yang mana tadi itulah dari motornya Kemudian di bagian pinggang Ada kayak jubah menjuntai gitu Dan ini bener-bener kayak Apa ya Bener-bener kayak kesatria guys Dan untuk pedangnya menurut gue Ini sedikit nanggung ya Kenapa harus segede itu dan nanggung Dan kelihatan Pedangnya ini di bagian warna ungu ini Kelihatan seperti data-data chip gitu ya Memang teknologi masa depan guys Dan menurut gue sih ini memang keren ya Namanya juga skin legend guys Oke sekarang kita lihat aja Dari efek skill nya guys Nah ini dia perbedaannya guys ya Untuk alukan skin legend ini Kenapa warnanya ini malah Jadi ungu-unggu gelap gimana gitu guys ya Jadi menurut gue ini Alasan gue kenapa alukan ini ada di posisi ke-9 guys Oke untuk skill 1 guys Oke seperti itu dan menurut gue itu Biasa banget guys Untuk skill 2 nya Muter Dan sekarang untuk ultimate nya guys ya Oke ketika menarik itu memang ada kayak Lambang segitiga Kemudian dihempaskan Nah jadi inilah alasan gue Kenapa menaruh alukan di posisi ke-9 guys Untuk entrance nya Memang keren guys Tapi sayang banget Untuk efek skill nya Menurut gue untuk kelas skin legend ini Terlalu biasa guys ya Oke segitu aja mendapat gue Untuk alukan legend ini guys Dan tampilan hero Setelah kita memilih Dan di in-game nya Jauh berbeda sih guys ya Kalian bisa lihat nilai sendiri Oke kita beralih ke posisi ke-8 guys Dan di posisi ke-8 Menurut gue ditempati oleh God guys Kenapa menurut gue ini Skin legend nya ada di posisi ke-8 Nanti kita langsung bahas guys Sekarang kita lihat dulu Entrance dari skin legend God Jadi gitu guys ya Danur gue ini skin legend yang Entrance nya paling biasa guys Dimana skin yang kedua sebelumnya itu kan Latar belakangnya itu bergerak-gerak guys ya Dan ini sama sekali Gak ada pergerakan Cuma God doang guys Tapi kalian bisa lihat Disini latar belakangnya Kayak memang bener-bener Di luar angkasa Kayak ada sinar matahari Dan tampilan God nya ini Bener-bener gila guys Udah kayak film Avenger guys ya The Age of Ultron Kalau gak salah guys ya Bener-bener Aduh gila Ini sih keren banget guys Sumpah ini keren banget Tampilan dari God nya guys ya Dia menaiki kayak kapal Dimana kapal ini Mempunyai persenjataan Yang sangat canggih Dan tampilan dari God nya ini Bener-bener kayak apa ya Kayak Kayak Raja terakhir itu guys Gagah dan memang Dipenuhi dengan Armor kayak Cyborg Dan di dua tangannya Ada gelang-gelang Yang memutari Pergelangan tangannya guys Bener-bener keren banget Dan dari wajahnya Ini dia kayak Alien Kemudian ada Helm nya guys Nah jadi Ini alasan gue Kenapa ditaruh Di posisi ke-8 Oke Kemudian kita akan lihat Dari skill nya guys Bagaimana efek Dari skill Helogod ini Dan menurut gue Ini sangat Tuh dari basic attack nya Juga mantap guys Dan dari tampilan hero nya Sedikit ada perubahan warna guys Tapi tetap aja Kelihatan keren guys Dan untuk skill 1 nya Seperti ini guys ya Ada suaranya guys ya Ada suaranya Dan bener-bener efeknya Ini bener-bener kelihatan guys Jadi kalau kalian Mau pakai skin god ini Dalam in game Jadi bener-bener berasa Kelihatan banget Itu efek dari skill nya Hero ini guys Tuh Sekarang skill 2 guys Per Ada efek skill nya Gila Gila-gila-gila Berada kayak di Apa ya Kayak dikurung dalam Sebuah dimensi gitu guys Jadi kalau kalian main Ini bener-bener Mata kalian ini Bener-bener dimanjakan guys Meskipun Enter nya biasa Apalagi ini sekarang Ulti nya guys ya Kamehamehanya god Betul Keren parah guys Kalau dipakai di in game Ini sih bener-bener Memanjakan mata guys Jadi itulah alasan gue Kenapa menaruh god Di posisi ke-8 guys Sekarang kita beralih Ke posisi ke-7 guys Menurut gue Di posisi ke-7 Diisi oleh Leslie guys ya Mbak Leslie ini adalah Posisinya ke-7 Di skin legend guys Oke sekarang kita lihat dulu Entren dari Animasi skin legend Leslie guys Berawal di luar angkasa Dan temanya ini Temanya bajak laut guys Wuhh dia menembak ya Duh Pelurunya keluar sayap Bedeh Gimana gak keren Coba guys Ini sekarang temanya Sudah mulai di luar angkasa Beda dengan god tadi Yang cuma diem Dan ini kan memang Bener-bener bergerak Dia berada di Kayak kapal bajak laut Dari dimensi lain Kemudian dia menembak Sebuah kayak planet kecil Dan langsung hancur Dalam satu serangan Untuk animasinya sih Udah gak perlu ditanya Keren Bingit guys Dan dari tampilan hero nya Ini memegang Tema bajak laut guys Dan sekarang Gak dinominasi oleh Warna ungu Tapi lebih ke warna Elegan guys Ya Emas dan kuning Tapi tetap aja Rambutnya warna ungu guys Disini ada Hembusan-hembusan Angin Sepatunya Emas Bercampur coklat Celananya juga Agak coklat Kemudian ini Senapannya Bercampur emas Dan silver Kemudian ke belakang Dia memiliki Jubah Junta gitu guys Kayak kapten Dari kapal bajak laut Dan rambutnya Degradasi Warna nya keren banget Dari ungu Kemudian Agak biru tua Biru muda Kemudian Hijau muda guys Dan ini tampilannya Benar-benar Keren guys Ciamik banget guys Sekarang kita langsung Lihat dari efek skillnya guys Oke untuk tampilan Di in game nya Seperti ini ya Mana nih mbak Leslie ini Agak gimana ya Tapi untuk pasifnya sih Ya Not bad lah guys Kita beralih ke skill 1 Untuk tampilan nirunya Ini sedikit agak berubah Oke skill 1 nya Seperti itu Ceder Kita lihat sekali lagi guys Kita lihat pelurunya guys Oke Dar Pelurunya gede Untuk skill 2 Ada kayak lambang guys Itu sepertinya lambang tengkorak guys Kita sebalik sekali lagi Boom Oke kurang lebih Kayak lambang tengkorak guys Sekarang kita lihat Dari ultimate nya Ada sayapnya guys Ada kayak kerannya guys Ceder Ceder Jadi benar-benar Keren banget Untuk skin legend Leslie Ini guys ya Dari enternya Dari tampilannya Dan efek skillnya juga Menurut gue ya Lumayan guys Gak jelek-jelek amat Gak bagus-bagus amat Tapi Kedua aspek yang tadi ini Sangat mendukung guys ya Dari entern dan tampilan hero nya Sangat keren guys Jadi dia berada di posisi ke-7 Kemudian di posisi ke-6 Di posisi ke-6 Menurut gue Diisi oleh Saber guys Siapa yang gak tau Skin legend Saber Dari dulu guys ya Skin impian banyak orang Dulu guys Dan sekarang sudah sempat di ripam Dan langsung aja kita lihat Animasi dari skin Legend Saber Mengusung tema Gundam guys ya Gundam Kayak robot-robot gitu guys Terbang Mengarungi samudera yang hujan guys Gila Dan langsung Dan langsung berubah Menjadi seperti ini guys ya Gimana skin ini gak keren guys Kalian lihat nih Untuk latar belakangnya Dia berada di awan Dan ada di sebuah tower-tower gitu guys Dan dia nemplok disana Dengan tampilan Yang mengusung tema Gundam Atau Gundam guys ya Tema robot-robot begitu guys Dan disini dominasi Dengan warna silver Dan warna kuning Untuk sayapnya Kemudian pedangnya juga Warna kuning Bah ini sih udah Gokil parah guys ya Sekarang kita lihat aja Dari efek skillnya Kita lihat dari tampilan Hero nya di in-game guys Bah Tidak jauh berbeda guys Malah ini ada Degradasi warna lagi Sayapnya guys ya Kuning dan Orang guys Basic attack nya mantap Kalian kita lihat Dari baling-balingnya guys Ser Warna Be Be Gokil Memang efek skillnya guys Dari skill 2 nya nih Ada bayangan Di belakang saber guys Gimana gak mantap Coba skin legend ini guys Apalagi sekarang Sudah di revamp Ini ulti nya guys Sekarang udah mulai Skin-skin legend itu Mengusung tema-tema Luar angkasa Death and Teologi Masa depan guys ya Kayak armor-armor robot Gitu guys Kalau ulti nya ini Dikombinasikan dengan Skill 1 Ini bener-bener Mewah banget guys Dan kalian juga Gak akan bosen Ngeliat sebat ini Ketika kalian Memainkannya di in-game Karena tampilannya Bener-bener Mantap guys Di posisi kelima Menurut gue Diisi oleh Guinevere guys ya Dan ini juga skin Legend yang gak Baru-baru banget Cuman gak lama-lama juga guys Jadi sekarang Kita langsung aja Lihat dari skin Legend Guinevere Untuk entrance nya guys Dan ini juga skin nya Sempat kena Klaim dari riot guys Kalau gak salah ya Mengusung tema Apa ini guys Tema masa depan Cuman tuh Dan ada QB nya guys Beuh Ekor 9 Gokil Kita lihat Dari animasi Latar belakangnya Latar belakangnya Ini seperti Dunia lain Dan tempat Tersegelnya QB ekor 9 Dan disini juga Ada animasi Di dalam hero nya guys Untuk tampilan Guinevere nya Sangat Sangat Anggun guys Tapi gue agak Kurang Suka sama Potongan rambutnya Yang ada poni nya guys ya Kemudian kita lihat Dari desain Bajunya guys Ini kalau dipakai Cosplay Kayaknya keren Ada kayak hologram Hologram di tangannya Kedua tangannya Kemudian kayak armor Dan di perutnya Itu ada Lambang QB Yang dirantai Dengan pita merah Kemudian dia Memakai rock mini Apa celana pendek Itu guys ya Kemudian Kalau dari Belakangnya Ini terlihat Seperti Kimono-kimono Jepang Cuman lebih Ke arah modern Dengan jubah Juntai-juntai Dan Ini Keren Bingit guys Sekarang kita langsung aja Lihat Dari efek skillnya Kita sekarang Lihat dari tampilan Hero nya guys ya Untuk di in-game Sedikit ada Perubahan Dari gue guys Oke itu Basic attack nya ya Ber Bunga-bunga nya Eh Bukan bunga guys Tapi dari Begini nya guys ya Dari pukulannya itu Ada Kayak Rasinggan guys ya Oke kita skill 1 nya Sekarang kita lihat guys Ber Wow Memang tidak terlalu terlihat Tapi kalau kita Perhatikan benar-benar guys Tuh Benar-benar Kayak rasengan guys Kita lihat sekarang Dari skill 2 nya Terus Wah Ketika dia loncat Si Univer ini Mengeluarkan ekornya Mengeluarkan ekor Cubingnya Ekor 9 Sekali lagi guys Dan diangkat Dan Kalian lihat Di lambang Lihatnya Kayak Memang kayak Rubah guys ya Waktu ngedash nya Juga ada Kayak hologram Hologram Seperti yang ada Di jubah belakangnya Sekarang kita lihat Ultinya Menurut gue Si ini yang paling cakep Dari efek skill nya guys ya Kalian lihat sendiri guys Dua ekor rubah Berputar Diiringi Di sampingnya Kayak ada gunung Bukit-bukit gitu guys Kalian lihat sekali lagi Benar-benar Gokil guys Sekarang kita Beralih ke Posisi Keempat guys Di posisi keempat Menurut gue Diisi oleh Skin Legend Gusion guys ya Kenapa? Karena ini memang Skin Legend Yang endernya Ada musiknya guys Jadi langsung aja Kita lihat dari Skin Legend Gusion guys Kalau ini sih Menurut gue Mengusung tema Kamen Rider guys Kalian lihat Wuh Keren Keren banget guys Bede Bede Ini juga hampir mirip Kayak Saber guys ya Mengusung-usung tema Angkasa Dan untuk tema Belakangnya Ini terlihat Di luar bumi Di luar bumi Seperti Kayak ada Pijakan gitu guys Cuman ini bukan Bukan planet Sebuah pijakan aja guys Dan kalian bisa lihat Gusionnya Aduh Guys Keren banget Kalau ditampilannya ini Ini udah kayak Kamen Rider Final Form guys Dan Di dominasi Dengan warna Ada putih Ada agak Dark Ada biru Kemudian ada Mask Daggernya warna biru Dan mask Dan kemudian Di belakangnya Ada kayak Pendorong jet gitu guys Dengan ada Dagger 4 biji Yang terbang Dan Juntai Warna kuning Yang seperti Api Dan ini sih Melihat dari topengnya Bener-bener Kayak Kamen Rider Final Form guys Gimana gak keren Skin Legend guys Kita lihat dari Efek skillnya sekarang guys Bagaimana Tampilan di Endgame nya Apakah ada perubahan Sedikit ada perubahan Warnanya agak Lebih mudah Guys ya Waduh Waduh Dari skillnya Juga ada Efek suaranya Yang bener-bener Kayak robot guys Nih skill 1 guys Ada lambang Di bawahnya Kita skill 2 Sekarang Dagger nya Jadi Dagger nya itu Kayak tanda tambah Kalau lagi dekat Sekarang kita lihat Kombo dari ulti nya Ada lambangnya Kita gak ngedash Keren banget guys Cuman Ya disini sedikit Ada perubahan Dari tampilan Hero nya Ketika di animasi Dan di in game nya Tapi kalau kita Menggunakan Gusion Dengan skin ini Berasa agak Gak ada damage aja Cuma cing cing Itu doang Sebenernya sama aja Cuma feel nya aja Di posisi ketiga Menurut gue Ditempati oleh Granger Legend Guys Tanpa banyak masalah Langsung aja kita lihat Skin Legend dari Granger guys Mengambil tema Sama seperti Gusion Dia di luar angkasa guys Senjatanya auto muncul Gila Buh duh Ber Ini sama seperti Saber Gusion Kedua skin itu Sama konsepnya guys Dan endron nya Bener bener gokil Guys Dan juga Waduh Ada animasi Dalam animasi guys Animasi nya juga Keren banget Dimana dia Mengepakkan tangannya Dan langsung keluar Senjatanya guys Pistol nya Keren banget guys Demen This is a beautiful skin Wah gila banget Temanya luar angkasa juga Dari belakang Kalian lihat Ini temanya Bener bener Kayak Gundam Juga guys ya Di in mesin Dengan warna Biru Ada ungu Ada kayak Apa ya Dan juga Dia ini memakai topeng Tuh Dan ini juga bisa dibilang Kamen Rider Final Form guys Ini bener bener gokil Guys Dari tampilannya guys Kita lihat dari efek skill nya guys Apakah ada perubahan Dari Hero nya guys Tidak terlalu berubah Cuman warnanya lebih gini Wuh Dari Tembakannya Bener bener keren Dan untuk Apa ya Itu ya Stag di atas kepalanya Juga warnanya Ungu dan Jinga guys Kita lihat skill 1 nya guys Tata 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 Bede Dimanjakan banget Mata kalian Kalau pakai ini skin guys Kita lihat skill 2 nya guys Ses Ketika dia ngedash Di itu Di dash nya tuh Kayak ada dimensi Yang kebuka guys Kita sekarang lihat Ulti nya guys Boom 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 Jadi ketika kena musuh Kayak bener bener musuh Itu sebuah planet Yang dihancurkan Oleh tembakan Granger guys Bener bener gokil guys Sekarang kita beralih Ke posisi kedua guys Di posisi kedua Menurut gue Diisi oleh Skin Legend Valir guys Nah Kalau skin legend Yang baru-baru ini nih Bener bener Temanya sekarang Mengambil Apa ya Mengambil konsep Dark Abyss Atau neraka Kita lihat animasinya guys Gila Ada monster Gila ada monster Aduh Beradu Kanuraga nih guys Ber Gokil 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 Kita lihat dari Latar belakangnya Disana ada monster Di langit Cuma kepalanya doang Udah dihancurin Sama si Valir Legend Dan Leter belakang Sisanya itu ada Kayak Apa ini Gokil Ini skin Mantap banget guys Ada kayak Apa ya Aura-aura kegelapan Dari bawahnya Dan dia ini Terbang guys Terbang Gila Dari tampilan Neuronya guys Ini bener-bener Kayak raja Apa ya Raja api guys Rambutnya terbakar oleh api Didiminasi dengan warna Merah Dan juga ada warna ungu guys Dan udah terdapat Perubahan bentuk Dari si Valir ini Di kanan-kiri Di bawahnya Sudah ada kayak Artefak gitu guys Dan untuk selananya Bener-bener motif api Ada jubahnya guys Dari belakang juga Ada junta yang gininya Dan di tangannya Ada kayak Apa ya Kayak Kobaran naga Dan ada Animasinya juga guys Bener-bener keren Dimana tadi animasinya Dia memutar itu guys ya Memutar ketiga yang ada Di pergelangan tangannya Bener-bener gokil Sekarang kita lihat Dari efek skillnya guys ya Apakah ada perubahan Dari tampilan hero nya Oke Tidak ada guys Tidak terlalu gini ya Baduh Efek skillnya co Baduh Keren banget guys Ini bener-bener Kayak api dari neraka ya Dan ada juga gininya Ada Ada marknya Kalian lihat guys Ada mark di atas Kepala hero musuh guys Dan warnanya Bentuk api guys Baduh Kita lihat skill satunya guys Ber 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 Ada retakan Ada naga yang memutari guys Skill 2 Nyot Berasa didorong oleh Congor naga guys Gila Gila guys Congor naga yang dorong guys Ber Baduh Sekarang dari ultinya guys Oke Lepas dari warna kontrol Satu Dua Bah Kalau kalian memakai ini hero Di dalam game guys Kalian gak akan bosen Melihat efek dari skillnya guys Oke Sekarang guys Ada one and only Posisi pertama guys Di posisi pertama Tentu saja Menurut gue Diisi oleh Legend Franco Yaitu skin legend Terbaru guys Dimana juga Mengusung tema Seperti Valir Dan ini dia adalah Raja Neraka Langsung aja kita lihat guys Skin legend Franco guys Dan juga ada temanya guys Ada kisahnya guys Ini tema skin legend baru guys Ada musiknya guys Dan untuk latar belakangnya Ini bener-bener kayak di underworld guys Underworld guys ya Bener-bener kayak di dunia bawah neraka Dan untuk tampilan heronya Bener-bener sangar guys Gokel Dan dia mengaung Keren banget sih ini Aduh Cumpah guys Ini keren banget skin legendnya guys ya Dan kalian bisa Kapak dan tangan kirinya Itu bener ada aura-aura Warna ungu Kembali kali lagi ya Warna Kesukaan muntun guys Dan dari tampilan heronya Aduh Gue susah bilangnya guys ya Bener-bener kayak raja guys Dari belakangnya ini Ini kayak ada mahkota Cuman ada lobang Dan aura-aura warna ungu Rambutnya putih Kemudian dia kayak memakai topeng Topeng kematian guys Dan tubuhnya warna merah Kemudian dari celananya ini Memang tema-tema Jepang guys Dan ada juga animasi Di dalam animasi bah Gokil parah guys Karena kita lihat dari animasi skillnya guys ya Apakah ada perubahan dari skin legend Franco Ketika di in-game Kita lihat Ah sedikit ada guys ya Sedikit ada perubahan Tidak Lebih ke Apa ya Kurang HD aja sih Gwilatnya guys Uh ada suara Auman Cok Gila Skill satunya guys Ini sih Hook peranggok sih Keren bingit guys Burr Langsung pake tangan Nyomot kepala kita guys Bah udah Skill duanya juga Gak ada obeng guys Burr Dan ada Aumannya guys Kalian denger nih Waduh Mana tadi aumannya guys Waduh Dan ultinya guys Ini sih efek yang paling keren Waduh Langsung dicabik sama raja neraka Dan juga ada efek musiknya guys ya Bener-bener keren nih skin guys Oke guys Jadi itu tadi skin legend Menurut gue Dari seperingat 10 Sampai pertama guys Dan terus jadi Ini pendapat pribadi gue Kalau berbeda Ya Ya emang wajar guys Karena Menurut gue Dan menurut kalian Pasti ada perbedaan guys Oke segitu aja video gue Sampai jumpa lagi Di video gue berikutnya guys Ke ciao